Nah sekarang kita akan melihat bagaimana isi di dalam kuburan ketika dibongkar Tuh seperti ini ya Ini ditutup pakai, apa namanya, pakai beton Ini sudah dikosongkan ya Tuh seperti ini Ini yang sudah dikosongkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kucing kaget ya Allah Allahu Akbar Kok banyak kucing? Tuh Banyak kucing ya Kaget asli Tapi banyak yang tidak dibongkar ya Tuh ini yang tidak dibongkar juga nih Kalau sebelah sana tidak dibongkar Ini dibongkar Terus ditutup Dan ininya dibalikin Kalau yang lain kan tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan di video kali ini saya sedang mendatangi salah satu tempat pemakaman yang sangat bersejarah di kota Mekah Namanya apa kan disini kan? Ini namanya makam Jannatul Mahla Jannatul Mahla Makam Jannatul Mahla ini Di dalamnya itu ada makam keluarga Rasul Selain makam keluarga Rasul Ada juga makam ulama-ulama besar Indonesia yang dimakamkan disini Dan sekarang itu lagi bumi Ada makam ulama Indonesia Yang dimakamkan disini jasadnya masih utuh Ya Kang kita langsung saja yuk Ya kita balik lagi ke arah Disini banyak mobil Kang Ini mobil siapa kira-kira ya? Yang mobil siarah guys Apakah petugas ini kayaknya Kang? Coba disini Nah lokasi kita sekarang sedang berada di atas ya ini Di dekat makamnya istri Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah Nah kalau gitu Makam yang belum dibongkar Ya Ini Batu nisannya masih ada disini Ini makam belum dibongkar Insya Allah Dari sini Kang jalaknya ke Masjidul Haram sekitar berapa? Ada sekilai Sekilai setengah Bahkan dua kilo mungkin Keliatannya deket karena gedungnya gede Betul Betul sekali ya Ya Kang Nah ini yang belum dibongkar ya Silahkan teman-teman berdoa secara Sambil siarah ya Siarah virtual Karena kalau untuk wanita gak bisa masuk sini memang Betul Dan sampai saat ini biasanya Kang Alman Makam Sheikh Maimun Jubir ini masih Banyak para penjiarah yang berdatangan kesini Yang sama juga sambil memastikan Ya betul Itu ada dua jemang Oh iya Nah disitu posisinya ya Kita zoom dulu Nah disinilah tempatnya Ada dua jemang haji Indonesia Yang sedang berjiarah juga Ini dia Ini Kang Kita sambil mendekat Tuh mulai berdatangan lagi tuh Para penjiarah Kita on camera kira-kira Berarti gak dilarang ya On camera Ini banyak anak-anak yang dijarak Ada siarah kubur Iya Anak kecil aja Orang Arab udah gak harus diajarkan Iya Dibuka tuh ya Sepatunya Sendalnya dibuka Itu mungkin mereka siarah ke Ke orang tuanya Mungkin Bisa jadi ke orang tuanya Nah ini makam-makam yang belum dimongkar nih Sebelah sini Berarti ini belum empat tahun yang ini Kang Ya belum 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 Mereka siarah Coba lihat ya Mereka masih Masih kecil-kecil Di bawah umur Cuma bodinya aja yang gede-gede Iya Tapi mereka ada di siarah Kuburnya luar biasa Melepas semua Sepatunya Sepatunya Jam 6 kurang 9 menit ya Tapi untuk cuaca bagaimana Masih 50 Masih 50 ya 50 derajat Sepatunya Mereka dibuka Sedangkan ya Benar itu Hadapnya ke sana Yang menghadap ke Qiblat Nah Jadi kita mulainya Terluka Ini Banyak burung merpati yang Ada di atas Apa namanya Batu nisan ya Ngomong-ngomong Tentang batu nisan Saya jadi ingat Sama mobil sport Oh nisan ya Nissan patrol juga ada Nissan GTR Ternyata mobil nisan itu Terinspirasi Dari batu ini Kayaknya Alhamdulillah Kita sudah sejarah Barisan di atas Ini Makam istri Rasulullah Disini Nah Yang abad itu Itu makam disana ya Nggak dibongkar-bongkar Keluarga Rasul Sudah Kita jalannya Sudah dari arah sini Siap Nah jadi Posisi makamnya Ulama Indonesia Seh Bahmaimun Jubir Ada di Sebelah sini Jadi selain Seh Bahmaimun Jubir Ada juga Kenaman Ulama terdahulu Namanya Seh Nawawi Al-Bantani Terus Itu udah ratusan tahun Dulu Yang mau saya tanyakan Makan Seh Nawawi Al-Bantani Tahu nggak Nah itulah dia Sebelah mana kira-kira Kalau nggak salah Sebelah sana Sebelah sana Nanti kita tanyakan Iya Nah disini tuh Makan nggak ada namanya Itu yang Ya Nggak ada namanya Hanya dikasih Nomornya Saja ya Tuh Ada nomornya Nah Ini ada nomor-nomornya Ya Ini Nih Nggak kelihatan Ini Kang Kita sambil jarah virtual Biasanya para penjarah wanita Hanya disini aja kan Nih Misalnya nih Di jendela Nah kita naik sini nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ahli kubur Kang Ternyata baru Kang Ini yang masih ada Apa namanya Scoop ya Tuh Iya masih baru Mungkin beberapa jam yang lalu Ternyata kan Tuh ya Jadi Ditutup pakai Beton atau apa sih Kang Namanya Beton Beton ya Assalamualaikum Malik Tuh Lihat ya Ini segutnya masih ada Tergeletak disini Ayo sekarang Saya akan ajak para penonton Untuk sejarah Buka aja lah Senangnya disini Tapi berarti Kang Yang gak ada nomornya ini Gak ada Kuburan ya Kosong sekarang Oh ini udah kosong ya Bismillahirrahmanirrahim Ada cirinya memang Gak ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatiha A'udzubillahimna Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Iyak ada tulisannya Surat al-Mustakim Surat al-Lazina A'udzubillahirrahim Gairil maktub A'udzubillahirrahim Maladzah Nah jadi inilah Makam ulama Indonesia Keihaji Maimun Zuber Ada tulisannya Ini dibongkar Terus ditutup lagi Dan ininya dibalikin Kalau yang lain kan gak ada Dan kalau itu ditutup lagi Karena Ternyata Kang Alman Selain makamnya Sheikh Bahmaimun Zuber Ada juga Makam yang gak dibongkar Makam yang lainnya Itu gitu Ini orang-orang soleh Masya Allah Kalau yang lain Di atasnya gak ada batu nisan ya Tapi kalau ini Masih ada nih Silahkan teman-teman Ziarah ya Ziarah virtual Untuk ucapkan Al-Fatiha Dari tadi memang Berdatangan terus Para penziarah Khususnya Jama'at haji Dari Indonesia ya Ada sebagian Gak tau jama'at haji Atau jama'at umroh mungkin Jadi seperti ini Kondisi terbaru Makamnya Mbah Maimun Zuber Berarti sekarang Makam Janatul Mahla ini Space-nya Sudah banyak lagi Iya Setiap 4 tahun sekali Itu dibongkar Nah seperti ini Kondisinya saat ini Dan Pemakaman ini Luas kan ya Bukan cuma di area sini Sampai ke atas juga Bahkan sampai ke seberang sana Seberang sana Seberang jalan itu Makam yang Makam yang pertama dibangun Ya itu tuh Sebelah sana Itu apa sih kan Warna oranye Warna oranye Perumahan itu Kan itu tuh Oh iya Apa kira-kira ya Ya kan Alhamdulillah kita udah Ziarah Kemakam Belum Indonesia Nah ini kan Belum dibongkar juga nih Nah Ini 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 masih ada berarti Masih utuh ya Assalamualaikum Nah jadi seperti itulah Situasi dan kondisi Terbaru Di Makam Mbah Maimun Zuber Ternyata semakin sore Semakin banyak juga Para penjara Tuh Berdatangan ya Dari tadi ini Ini jamaah Indonesia Sudah melaksanakan umroh Masih menggunakan Kain ikhrom Karena jamaah haji Yang Sisa ini Betul Untuk tanggapan dari Kang Alman bagaimana nih Ini Luar biasa Jadi Ketika saya Datang sejarah Ke pemakaman Pokoknya setiap pemakaman Apalagi disini Makamnya makam Bersejarah Mengingatkan Kita akan kematian Jadi apa yang kita banggakan Selama Hidup Hidup di dunia Pakaian Brandit Betul Tas brandit Semuanya Itu tidak ada Manfaatnya Ketika kita sudah Terkujurkan Yang ada Hanyalah Amal Soleh kita Yang kita hidupkan Nah ini jadi evaluasi Buat saya Bukti nyata Bahwa Setiap Insan yang Soleh Taat Sama Ajaran Sama Allah Itu Allah Istimewakan Bahkan Bahkan Jasadnya pun Utuh Bukti nyata Bukti nyata Pak Kiayi Haji Maimun Duber Yang sampai saat ini Sudah 4 tahun Dimana Yang lain Makamnya dibongkar Dan Sama Sebenarnya Makam Maimun Duber Tapi ditutup Kembali Dipasang Batu Nisan lagi Dua Batu Nisan lagi Untuk memastikan Bahwa Makam Kiayi Haji Maimun Duber Itu tidak jadi Dipongkar Karena jasadnya Masyarakat Ini dua biasa Menunjukkan Bahwa Kita Harus Belajar Jadi manusia Baik Mulai dari Sari Mudah-mudahan Yang menonton video ini Allah Mudahkan segalanya Allah panggil Untuk datang ke Tanah Suci Dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah Haji Dan Umrah Amin Mudah-mudahan Dengan tayangan video Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan Semoga doa-doa Yang dipanjarkan oleh Kang Alman Mulianya tadi Doanya dikambuli Allah SWT Saya bersama Kang Alman Mengabarkan Langsung dari Pemakaman Jamatul Ma'ala Amin dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh